Halo warga, jangan lupa subscribe ya, sama klik tombol loncengnya, oke? Itu mereka berempat beneran, Din, pada tidur di rumah Parjo. Iya, Bon. Kata Pak Noh kan, Parjo lagi nggak ada di rumahnya. Ya, dipenjang dulu aja, dah. Lagipula, di sana kan juga jauh dari kediaman warga yang lain, jadi nggak menyebabkan fitnah. Hmm, iya sih. Tapi, bukannya di sana malah lebih serem, ya, Din? Serem itu kan cuma tempatnya doang. Saya tanya, Mas, sekarang mana ada yang deket di rumah Parjo? Ya, udahlah. Yang penting mereka aman dulu malam ini. Ayo, Bon. Din, ada apa? Loh, kita belum manggil kok, Ata udah keluar aja, Won. Atau lo, apa ya, Din? Atau kaya raya? Kan ada CCTV, Din, di depan rumah Ana. Kebetulan, Ana lihat, kalian ke arah sini. Jadi, Ana langsung keluar. Mana CCTV-nya, Won? Ana kok nggak ngeliat? Yang tersembunyi, lah. Udah, ada apa kalian kemari? Ini, Won. Kita mau ngomong masalah kontrakan Ente. Itu orang yang pada kontrak diteror sama hantu di kontrakan, Won. Hah? Berasa udah lama kontrakan Ana nggak ada hantunya? Masa sih hantunya balik? Ini beda, Won, hantunya. Bukan yang dulu. Iya, Won. Ente sebagai pemilik kontrakan harus tanggung jawab, Won. Sama nasib para penghuninya. Eh, kok Ana nggak percaya, ya? Coba ayo, hantar Ana ke sana, Din, Won. Buzet dah. Aneh hantar ya. Tapi Ente yang ngecek sendiri ke dalam. Iya. Yaudah, Din, Won. Coba kalian masuk. Lah, katanya Ente mau ngecek sendiri, Won, tadi. Itu kan tadi. Sekarang mah beda, Din. Ah, ogah, Won. Ana udah ngecek tadi. Nggak berani, Aneh, Won. Menakut amat sih, Ente, Din. Yaudah, Ente aja yang berani masuk. Yaudah, Won. Ente aja. Ana percayaan semua ke Ente, Won. Ogahlah, Won. Yaudah, kalau kalian nggak mau. Jangan salahin Ana ya, kalau ada apa-apa. Loh, ini kan kok terangkan Ente, Won. Tapi kan Ente berdua yang bertugas sebagai penjaga keamanan di sini. Kalian ngobrolin apa sih, Cin? Oke, ikut, dong. Apaan tadi, Din? Ana kan udah bilang, Won. Ada hantu di sana. Tapi hantu apa tadi masalahnya? Kok serem banget sih? Ya, mana Ana tahu. Perasaan, sebelum anak-anak itu masuk ke sana, nggak ada hantu itu, deh. Apa, jangan-jangan itu hantu bawaan mereka, ya? Kalau hantu bawaan mereka, kenapa mereka juga ketakutan? Aduh, yaudah deh, kita ke rumah Pak Ustadz yuk. Kita bantuan dia buat usir hantunya. Kita udah ke sana, Won. Tapi nggak ada di rumahnya. Terus, dapat kapal dari warga. Katanya, dia lagi ngisi asa pengajian. Eh, yaudah. Kalau gitu, kita pulang aja dulu. Besok kalau Pak Ustadz udah pulang, anak ke rumah Pak Ustadz. Loh. Aduh, kalau hantu itu nggak anak usir sekarang. Kasian juga ya para penghuni baru Ana. Nah, nanti malah jadi nggak betal lagi. Aduh, gimana ya? Eh, tapi ngomong-ngomong, sekarang mereka pada di mana ya? Aduh, udah dong. Jangan pada gusol-gusol begini. Yaudah deh, gue yang pindah ke sana aja. Eh, Wi. Siapa tuh? Wi, jangan dibuka, Wi. Loh, kenapa? Tadi gue dikontrakan, ada yang ngetuk pintu gitu. Pas gue buka, ada hantu. Takutnya hantu itu lagi. Waduh. Kemana sih, Farjo? Ana meminta tolong usirin hantu, malah nggak dibuka-buka pintunya. Apa dia pergi ya? Aduh, Ana meminta tolong sama siapa lagi nih? Eh, Pak Sutri abis ngapain tuh dari rumah Farjo? Apa jangan-jangan dia ada bisnis sama Farjo? Wah, sebagai ketua RT, saya harus cari tahu nih, aktivitas yang mencurigakan kayak begini. Saya harus lihat nih, ada apa sih di dalam rumah Farjo? Takutnya, ada barang-barang mencurigakan yang digelapkan. Eh, loh, mereka kan orang yang kemarin malam di rumah Mas Sutri. Kok mereka ada di sini ya? Udah gitu, mereka kelihatannya ketakutan begitu. Jangan-jangan, Wan Sutri lagi bisa jual beli manusia, dan disembunyain di sini. Wah, 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 nggak bisa dibiarin sih ini. Saya minta bantuan sama Pak Noh aja deh, buat tabrak Wan Sutri. Pak Noh! Pak! Eh, iya Pak RT. Wah, kebetulannya ada Pak RT di sini. Ini Pak, saya mau ngomong sesuatu. Ntar dulu Pak, ntar dulu. Saya dulu nih yang mau ngomong. Ini lebih penting. Eh, ada apa Pak RT? Jadi gini Pak Noh. Eh, bentar-bentar, orang-orang itu kan ada di rumah Farjo. Farjo kan teman deketnya Pak Noh. Wah, pasti Pak Noh juga tahu dong masalah ini. Tapi kok Pak Noh nggak ngomong sama saya ya? Apa jangan-jangan Pak Noh juga terlihat dalam bisnis perdagangan manusia ini? Waduh, gawat. Kok bisa sih? Parti? Eh, iya Pak. Ada apa Pak RT? Kok nggak jadi ngomong? Eh, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Itu, Anu Pak. Oh iya, Udin sama Bono kemana ya? Tadi sih, mereka ke rumah Wan Sutri. Cuma belum balik lagi nih. Waduh, Udin sama Bono ke rumah Wan Sutri. Kalau dipikir secara logika, Udin dan Bono kan selalu bareng sama Pak Noh. Mungkin aja sih mereka nggak terlibat. Tapi, kalau sampai mereka juga datangin Wan Sutri, nggak mungkin mereka nggak terlibat. Pantesan aja, nggak ada laporan saya tentang orang-orang baru ini. Ternyata, mereka semua bersekongkol toh. Lakukan bisnis gelap ini di belakang saya. Ini bener-bener gawat. Parti! Eh, iya Pak. Yaudah, saya mau pergi dulu ya. Loh Pak, Parti kenapa ya? Saya belum sempat ngomong masalah orang baru yang tinggal di sini. Dia udah pergi duluan. Aduh, gimana nih ya? Kalau saya label ke Wan Sutri, nggak mungkin saya bisa menang. Saya sendiri. Mereka berlima. Wan Sutri, Parjo, Pak Noh, Udin, Bono, belum nanti sih jaga. Pasti belain Wan Sutri lah. Eh, apa saya laporan ke polisi aja ya sekalian? Tapi, kalau semuanya ketang ke polisi, nanti siapa yang mau jagain komplek ini? Aduh, waduh. Lagian Pak Noh, Udin sama Bono ngapain sih? Ikut ketang bisnis begituan segala. Hai, om. Wah, 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 ada apa-apa? Eh, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Dia kena apa tuh ya? Ah, ah, hantu apa tadi ya? Terus, itu Pak Noh jam segini masih berkeliaran sih. Wah, jangan-jangan, dia mau beraksi nih melakukan transaksi ini. Waduh, gimana ya? Jadi dileman saya. Hah, bodo amat lah. Saya harus lapor polisi sekarang juga. Wah! Eh, loh, Bapak siapa? Saya yang harus tanya, kalian siapa? Kenapa kalian ada di dalam rumah saya? Oh, Bapak yang punya rumah. Siapa kalian? Kenapa kalian di sini? Ini Pak, saya tadi disuruh nginep di sini dulu sama Pak Hansip yang jaga di pos ronda. Oh, terus kenapa disuruh nginep di sini? Nah, mereka dimasukin ke dalam rumah ini, Pak. Apa pemilik rumah ini ada di dalam rumah? Tadi sih, saya ketemu di jalan sama pemilik rumahnya. Kemungkinan, emang sekarang, udah ada di dalam juga, Pak. Baiklah, akan saya doblak. Angkat tangan! Loh, gak ada siapa-siapa di sini? Loh, kok gak ada ya? Apa? Jangan-jangan, gak dibawa sama mereka ke base camp mereka. Base camp? Ngomong-ngomong, apa kontrakan itu emang berhantu ya? Sebenarnya, dulu memang ada sosok hantu di kontrakan itu. Hantu itu adalah korban penggusuran. Tapi, hantu itu udah gak balik lagi, Pak. Lagi pula, hantu yang dulu itu juga beda, Pak. Sama hantu yang ini. Apa mungkin, hantu yang sekarang ada di kontrakan ini, juga hantu dari korban penggusuran? Masuk apa sih? Tapi dulu hantu itu gak ada, Pak. Kita gak pernah ngeliat. Emangnya kapan terakhir ke kontrakan itu? Udah lama banget sih gak ke sana. Dan kapan terakhir kontrakan ada isinya? Gak ingat juga tuh, Pak. Nah kan, mungkin emang udah lama di sana, tapi kalian gak tahu. Iya, iya. Bener juga sih. Supaya gak kebanyakan spekulasi, mendingan kita pastikan aja dari mana dia berasal. Nah, betul tuh, Pak. Loh, gimana caranya? Nah, itu teman saya. Dia bisa berinteraksi dengan hantu. Hah? Bisa berinteraksi dengan hantu? Iya. Pantasan aja rumahnya serem banget gitu. Yaudah, ayo. Saya capek nih. Kita selesaikan urusan ini secepatnya, biar saya bisa berubur istirahat. Ayo, Ju. Loh, pada kemana mereka ya? Di mana, Pak? Ini beskip mereka. Harusnya, mereka ada di sini, Pak. Tapi kok gak ada ya? Waduh, Bapak ini kalau ngasih informasi yang paling dong, Pak. Serius, Pak? Biasanya ada di sini. Sekarang, Bapak ikut saya ke kantor polisi. Loh, kenapa, Pak? Bapak harus mengklarifikasi semuanya. Karena telah memberikan informasi palsu. Loh, Pak. Ayo ikut sekarang. Loh, 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 loh. Gak usah lalu-lalu terus. Ayo ikut. Dia emangnya beneran bisa berinteraksi sama hantu? Iya. Bukan cuma itu. Dia juga bisa mengusir hantu. Paling juga hantu ini kalau udah ketemu sama Pardo, langsung kapok dia. Hebat juga yang orang ini. Wahai hantu yang mengganggu penghuni tempat ini. Muncullah. Tunjukkan dirimu. Muncullah, wahai pengganggu. Tunjukkan dirimu. Kutilanak. Kabur. Lah kok dia malah kabur? Katanya bisa ngusir hantu. Pak Noh, kok Pardo malah kabur ya? Kutilanak, Din. Walah, dia kok baru ingat. Pardo takut sama Kutilanak. Ini gimana nih? Dia emang berani sama hantu. Kecuali Kutilanak. Lah, lah, lah. Dia beneran deket, Din. Pak Noh, kabur. Waduh, yaudah deh. Besok biar dirus sama Pausat aja. Hahaha. Mantap. Oke deh. Ujian pertama selesai. Mulai besok, jangan menghantui kontrakan ini lagi ya. Kita cari target yang baru. Oke, siap. Woy, Balak. Sejak kapan lo ngasih ujian ke hantu baru? Cuma gue yang punya wawenang buat ngasih ujian ke hantu baru di sini. Yaudah sana. Mau dong di uji sama Mas Ceng. Woy, woy, woy. Iya, Pak. Makasih banyak ya, Pak Ustadz. Iya, same-same. Yaudah, saya pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana ya, saya cari barang buktinya? Polisi minta saya buktiin laporan saya. Eh, itu kan cewek-cewek yang kemarin saya lihat. Kok dia nyamperin ujub ya? Kok lo ada di sini? Iya. Gua, Dina, Yesi, sama Rizka sekarang ngontrak di sini. Oh, gitu. Lu tinggal di sini ternyata. Iya, gua tinggal di sini. Oh, iya. Masuk aja dulu yuk. Kita ngobrol di dalam. Lebih enak. Ayo deh. Loh, kok dibawa masuk sama ujub? Wah, jangan-jangan. Ujub juga ikut bersikongkol sama Mas Sutri dan yang lainnya. Pantesan aja. Dari kemarin dia malah ngajak saya debat. Orang dia juga salah satu pelakunya. Terus kemana ya? Dua cewek lagi. Jangan-jangan. Udah berhasil dijual sama mereka. Oh, iya. Ini kesempatan saya buat pokok kedok mereka. Mendingan saya aktifin deh rekaman video di HP saya ini. Saya rekam diam-diam aja nih si ujub. Saya pancing aja nanti. Pura-pura. Saya juga mau ikut bisnis mereka. Nanti kan ujub ngaku tuh. Habis itu, saya kasihin deh hasil rekaman videonya ke polisi. Hahaha. Kena kamu, Cup. Oh, Pak RT. Semalam sih habis dari rumah gue tuh orang. Tapi, kalau sekarang, gue nggak tahu dia ada di mana. Duh, kemana ya? Udah berkali-kali ke sana nggak ketemu terus nih. Halo, Cup. Nah, itu dia, Pak RT. Kenapa, Pak? Pak RT kenapa? Udah, Cup. Tudup poin aja deh. Berapa nih cewek harganya? Eh, maksudnya apa nih? Pak RT kenapa, Pak? Saya udah tahu kok, Cup. Udah deh ngaku aja. Berapa harganya? Wah, kurang ajar ternyata ya Pak RT di sini. Ayo, Din. Kita pergi. Nggak usah laporan. Ayo. Dasar, cowo gato. Eh, mereka pergi, Cup. Lagian, Pak RT ngapain sih pake nanya-nanya begitu? Mereka kan jadi tersinggung jadinya. Ya, saya kira kamu mau jual mereka, Cup. Dikira saya bisnis jual beli manusia, Pak. Mereka tuh temen kuliah saya, Pak. Sekarang mereka tinggal di kontrakan Wan Sutri. Dari kemarin-kemarin mau lapor ke Pak RT, katanya nggak pernah ketemu. Waduh, jangan-jangan. Mereka tadi mikir kalau saya itu... Ya, pastilah. Aduh, aduh. Sial banget sih saya. Udah harus klarifikasi ke polisi. Sekarang harus klarifikasi ke warga baru juga. Aduh, ampun deh. Pusing saya begini, Pak. Ya, 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 ya. Tepangương. Aduh, ay, ya, 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 ya. Tepangương Aduh, ay Terima kasih telah menonton